Tentang stunting yang kini tidak hanya menjadi isu kesehatan anak di Indonesia, tetapi juga di dunia. Namun di tahun ini juga ternyata Indonesia berada di peringkat keempat penumbang. Presiden Joko Widodo meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menjadi pelaksana upaya penurut. Presiden Joko Widodo menunjuk BKKBN memimpin pelaksanaan program luar biasa peranganan stunting di Indonesia. Pernah dengar stunting? Sebagian orang mungkin masih asing dengan istilah tersebut. Stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Di Indonesia, kasus stunting masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan otak dan rendahnya kemampuan kognitif yang akan mempengaruhi prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan. Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang lebih parah lagi, dapat meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. Terima kasih telah menonton! International Food Policy Research Institute merilis bahwa ada 22 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Angka itu jauh di atas negara di ASEAN lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Indonesia belum lepas dari kelaparan. Menurut data indeks kelaparan global, Indonesia mendapat nilai 20,1 pada tahun 2019 atau menempati posisi 70 dari 117 negara di dunia. Dengan kata lain, sekitar 22 juta orang Indonesia mengalami kelaparan. Indonesia berada di posisi bawah di ASEAN sebagai negara dengan indeks kelaparan tertinggi. Negara dengan indeks kelaparan terendah di ASEAN adalah Malaysia dengan skor 13,1, diikuti Vietnam dengan skor 15,3. Kelaparan menjadi salah satu isu yang masih menghantui Indonesia. Indonesia dinilai memiliki masalah kelaparan tingkat serius yang memerlukan perhatian lebih. Di antaranya adalah kasus kekurangan gizi dari populasi penduduk. Stunting pada anak usia di bawah 5 tahun, kematian anak di bawah usia 5 tahun, dan anak usia di bawah 5 tahun yang tidak dirawat dengan baik. Padahal, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menghadapi masalah kelaparan yang serius. Sementara itu, pada sebuah keluarga, anak adalah kelompok yang paling rentan dalam hal makanan. Pemenuhan gizi anak bergantung pada orang tua. Dan kebutuhan ini seringkali tergeser oleh kebutuhan keluarga yang lain. Menurut penelitian FOI, ada sekitar 28 persen anak usia dini atau balita di Indonesia mengalami kelaparan pada saat pagi hingga siang hari. Kelaparan yang dimaksud di sini adalah kondisi perut anak yang kosong atau mempunyai sedikit uang untuk membeli jajanan di sekitar paut atau sekolah, sehingga dalam waktu lama akan menimbulkan masalah gijih kurang. Dua faktor utama penyebab kelaparan pada balita adalah kemiskinan dan kurangnya pengetahuan tentang pangan pada orang tua atau pengasuh anak. Hal tersebut diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan peningkatan kelaparan pada balita di seluruh dunia. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, krisis sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus corona berpotensi menyebabkan hampir 7 juta anak dunia mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Ironisinya, hal ini juga terjadi di negeri Indonesia. Negeri bahari dengan potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa. Di daerah daratan, apalagi di wilayah perkotaan di mana masyarakat sangat mudah mengakses layanan kesehatan. Kasus kematian warga akibat kemiskinan dan kelaparan umumnya tidak sering terjadi. Tapi untuk wilayah kepulauan atau di wilayah yang sulit dijangkau, kasus kematian karena kelaparan cenderung lebih berpotensi terjadi. Kesulitan yang dihadapi, acap kali, adalah kondisi geografis yang terisolasi dan tidak bisa diakses melalui sarana transportasi modern. Sehingga bagi masyarakat miskin yang sakit dan butuh berobat, mereka biasanya terkendala oleh medan yang sulit dan soal waktu. Tidak sekali dua kali, di wilayah yang terisolasi, sebagian warga yang sakit kemudian meninggal sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit. Pasalnya, jarak antara tempat tinggal korban dengan pusat layanan kesehatan membutuhkan waktu berjam-jam dan tidak bisa dijangkau sekedar hanya lewat jalan darat. Di sejumlah wilayah yang terisolasi, warga yang sakit biasanya harus menggunakan transportasi air yang membutuhkan waktu berjam-jam. Itu pun tidak selalu tersedia setiap waktu, sehingga akhirnya warga yang bersangkutan meninggal di perjalanan sebelum sempat menjalani perawatan. Tarif transportasi menggunakan kapal bot yang mahal, bahkan hingga jutaan rupiah sering menyebabkan warga masyarakat yang sakit akhirnya tidak memiliki banyak pilihan kecuali berusaha bertahan di tengah segala keterbatasan. Berbicara soal pengabdian dan kesediaan untuk menebar kebaikan serta memberikan bantuan kepada masyarakat desa terpencil, di era sekarang ini tampaknya makin memudar. Empati untuk menolong warga masyarakat miskin di desa-desa terisolasi alih-alih makin meningkat. Justru yang terjadi umumnya adalah tanggung jawab dan solidaritas sosial semakin memudar. Hal inilah yang mendorong Yayasan Tangan Pengharapan untuk terus berkomitmen membantu masyarakat di pedalaman terkhususnya anak-anak dalam hal pendidikan dan pemberian gizi bagi mereka. Anak saya Hena Gus Tarasen umur saya 10 tahun hobi main bola cita-cita jadi polisi saya berumah di kampung burung saya biasa mau ke sekolah berenang saya baju taruh di atas supaya jangan basah saya biasa di sekolah belajar dengan teman-teman setelah saya pulang sekolah saya dan teman-teman main bola saya senang ada guru dari tangan pengharapan saya sekarang bisa baca dan tulis dan benar karena ibu guru ajari terima kasih tangan pengharapan semoga pendidikan di desa kami lebih baik lagi melalui program feeding and learning center yayasan tangan pengharapan sudah membantu lebih dari 6.000 anak dalam pemberian pendidikan dan makanan bergizi di 84 titik di seluruh Indonesia makanan bergizi ini diberikan secara cuma-cuma kepada anak-anak didik di feeding and learning center setelah bimbingan belajar usai tidak hanya memberikan makanan kepada anak-anak tangan pengharapan juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat seperti pelatihan cara dan bagaimana menanam dengan baik dan benar agar kelak mereka bisa menghasilkan bahan pangan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan mengurangi tingkat kelaparan di pedalaman-pedalaman Indonesia luas lahan ini seratus kali seratus lahan ini yang ditanam boncis caisin sama paria rica atau cabai yang paling banyak adalah cabai yang paling banyak dan paria untuk anak-anak makan hanya labu putih sama kacang panjang kangkung paling banyak dijual paria sama cabai terus ketimun juga tomat juga dijual kalau dikumpul uangnya sudah berapa? 3 juta yang jadi kendala hama dari binatang kecil itu ya daun terus ada kalau rica dia punya kalau sudah mulai apa mau dipanen dia punya lalat buah itu tomat kendalanya kalau sudah sudah mulai panen kendalanya harus dijaga juga karena kalau sudah berbuah dia harus pagi juga disiram karena embun pagi itu penyakit itu jadi harus matahari belum ada dia harus sudah disiram kalau matahari sudah timbul kita siram itu tidak akan bisa lagi jadi harus jam 6 atau setengah 6 sudah bangun yang paling bagus disini cabai cabai sama tomat paria juga sama ketimun kalau disini sering kali turun 15 cabai 15 1 kilo kemarin dua minggu yang lalu saya jual 20 dia ada naik sedikit kalau banyak pembelinya itu dikasih turun harganya penjual juga banyak itu dikasih turun apalagi tomat kemarin hanya berapa 1.500 kalau mereka ambil disini kalau di pasar kemarin saatannya hanya 2.000 panen kalau cabai dipanen dalam pokoknya setiap minggu contohnya hari ini kalau dipanen nanti kalau dipanen semua kemarin dapat 21 kilo itu karena hanya berapa pohon yang ditanam kalau apu putih disini hanya satu buah itu 5.000 dengan dukungan dari Yayasan tangan pengharapan ada harapan baru di pedalaman kelak balita di sana dapat bertumbuh normal dan berkualitas dengan asupan gizi seimbang di tangan generasi muda yang tumbuh dengan gizi cukup harapan kehidupan yang jauh lebih baik di pedalaman Indonesia bukan impian kosong lapar tak berarti kenyang buat si miskin si lapar yang kurus kering tidak akan bisa kita kenyangkan dengan kata kenyang saja walaupun kita ulangi seribu satu kali terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey mencari yang terlupakan sampai selesai setelus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergisi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat promo rekening di layar kaca Anda mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata